Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua. Jumpa lagi pada kali ini. Akan disampaikan tafsir surah Al-Fatihah ayat 3 yang berbunyi Ar-Rahmani Rohim yang maha pengasih, maha penyayang. Tafsirnya, dialah yang maha pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih yang menganugerahkan segala macam karunia baik besar maupun kecil kepada seluruh makhluk. Maha penyayang yang selalu tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Pada ayat 2 di atas, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa dia adalah Tuhan seluruh alam. Maka untuk mengingatkan hamba kepada nikmat dan karunia yang berlibat ganda yang telah dilimpahkannya, serta sifat dan cinta kasih sayang yang abadi pada dirinya. Diulangnya sekali lagi menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim yang demikian dimaksudkan agar gambar keganasan, kezuliman seperti raja-raja yang dipertuan dan bersifat sewenang-wenang lenyap dari pikiran hamba. Allah mengingatkan dalam ayat ini bahwa sifat ketuhanan Allah terhadap hambanya bukanlah sifat keganasan dan kezuliman. Tetapi berdasarkan sinta dan kasih sayang dengan demikian manusia akan mensintai Tuhannya dan menyembah Allah dengan hati yang aman dan tentram bebas dari rasa takut dan gelisah malah dia akan mengambil pelajaran dari sifat-sifat Allah dia akan mendasarkan pergeluan dan tingkah lakunya terhadap manusia sesamanya atau terhadap orang yang di bawah pimpinannya malah terhadap binatang yang tak andai berbicara sekalipun atas sifat cinta dan kasih sayang itu karena dengan jalan demikian manusia akan mendapat rahmat dan karunia dari Tuhannya Rasulullah bersabda Allah hanya sayang kepada hamba-hambanya yang pengasih orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang rahman tabaruka wa ta'ala sayanglah sayangilah semua makhluk yang di bumi misaya semua makhluk yang di langit akan menyayangi kamu semua riwayat Ahmad Abu Daud Al-Tirmidhi dan Al-Hakim Rasulullah bersabda siapa yang kasih sayang meskipun kepada seekor burung bibit yang disembelih akan disayang Allah pada hari kiamat riwayat Al-Bukwari maksud adis yang ketiga ialah menggunakan aturan dan tata cara pada waktu menyembelih burung misalnya memakai pisau yang tajam dapat pula dipahami dari urutan kata al-Rahman al-Rahim bahwa penjaga pemeliharaan dan asuhan Allah terhadap seluruh alam bukanlah karena mengharapkan sesuatu dari alam itu tetapi semata-mata karena rahmat dan kasih sayangnya boleh jadi ada yang terlintas dalam pikiran orang mengapa Allah membuat peraturan dan hukum dan menghukum orang-orang yang melanggar peraturan itu pikiran ini akan hilang bila diketahui bahwa peraturan dan hukum begitu juga azab di akhirat atau di dunia yang dibuat Allah untuk hambanya yang melanggar tidaklah berlawanan dengan sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang karena peraturan dan hukum itu rahmat dari Allah demi untuk kebaikan manusia itu sendiri begitu begitu pula azab dari Allah terhadap hambanya yang melanggar peraturan dan hukum itu sesuai dengan keadilannya demikian sobat-sobat ada kajian kita mengenai surat al-fatiha ayat 3 terima kasih kalian sudah menonton video ini sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih